Intro Terus, kalau ini saya tidak menjelaskan dulu di ngaji sebelumnya sudah panjang lebar tentang Ing Ngarso Sung Tulodo tadi terus Ing Mat Tio Mangun Karso dan Tut Wuri Handayani ini bagaimana kita sadar posisi sebagai guru ini namanya patrap guru, perilakunya guru kalau pas kita di depan, ya kita jadi teladan yang bisa memberi contoh kalau posisi kita di tengah kita harus dekat dengan mereka, kita sedang akrab dengan mereka kita dituntut untuk kreatif Mangun Karso kita melahirkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas peserta didik murid-murid kita kalau murid-murid kita sudah kualitasnya mencukupi ya kita sudah mulai bisa Tut Wuri Handayani ini sudah banyak dijelaskan tapi sebenarnya intinya adalah teman-teman apalagi yang posisinya guru harus paham benar kapan saya harus pakai filosofi Ing Ngarso Sung Tulodo kapan saya harus Ing Mat Tio Mangun Karso kapan harus Tut Wuri Handayani kalau waktunya Tut Wuri Handayani kok kita Ing Mat Tio Mangun Karso ya kita akan merusak potensi bakat murid-murid kita kalau waktunya Ing Mat Tio Mangun Karso kok kita malah Ing Ngarso Sung Tulodo jangan kecewa kalau tidak ada yang melihat kita cuek sama kita kita tidak jadi perhatian kalau waktunya Ing Ngarso Sung Tulodo kok kita malah Tut Wuri Handayani muridnya bubar harusnya memberi teladan kita malah diam saja di belakang jadi ini perlu kecerdasan kita untuk membaca posisi-posisi sebagai guru baik saat berperan sebagai pengajar maupun pendidik maupun pembimbing atau pembina ini posisi-posisi guru baik teman-teman seperti saya bilang tadi ya karena ini sesi terakhir untuk bulan ini saya akan melakukan high glide biar teman-teman tidak tanya pak satu bulan ini terus kesimpulannya apa pendidikan ideal untuk anak-anak itu saya ambil beberapa quote saja ini dari banyak filosof yang menggambarkan ini sebenarnya filsafat pendidikan anak usulan dari dunia filsafat termasuk tokoh-tokoh yang kita bahas kemarin yang pertama saya awali dari yang paling tua ya Sokrates kata beliau pendidikan itu menyalakan pelita bukan mengisi bejana kalau istilahnya sunan kali jogok uripiku uruk hidup itu menyala jadi kita ini tinggal dinyalakan dilatih berfikir dilatih bernaler maka akan menyala dia akan menemukan kebenarannya sendiri jadi yang lebih penting tugasnya pendidik itu menyalakan murid-muridnya kalau dia sudah menyala maka dia akan belajar sendiri melihat kiri kanannya nambah wawasan sendiri bukan mengisi bejana bukan mengisi bejana kalau mengisi bejana itu kayak piring kayak mangkok kamu isi sesuatu ya kalau cocok kalau tidak cocok dengan muridmu biarlah dia mencari kebenarannya sendiri jadi toh sekarang dia sudah menyala ini pesannya sokrates yang kedua pesannya pelatung kata dia jangan menyuruh anak belajar dengan paksaan dan kekerasan tetapi arahkan mereka untuk belajar dengan sesuatu yang menarik pikiran mereka sehingga engkau dapat mengetahui secara akurat dan memahami lebih baik kejeniusan setiap anak sekarang kan banyak kita mengeluh saja marah-marah saja pada anak-anak kita karena mungkin hidup mereka banyak tertarik oleh hal-hal yang kita tidak tertarik atau yang menurut kita negatif kata pelatuh sebaliknya yuk ayo kita ajari mereka dengan media yang menarik perhatian mereka pak anak saya itu pak nonton tiktok terus ya sudah ayo diajari dia lewat jalur tiktok anak saya itu main game terus ya sudah ahli praktisi pendidikan yang pintar bikin game bikinlah game yang membuat anak-anak belajar itu maunya pelatuh tapi pak biasanya game-game yang dibuat ahli pendidikan itu tidak menarik ya pak ya dibikin yang menarik nanti kolaborasi lagi biar game-nya menarik adik-adik kita anak-anak kita entah dengan cara yang bagaimana itu dari pelatuh setambah satu lagi muridnya Aristoteles ini guru murid ya akhir bulan ini pesen tentang filosofi pendidikan anak kata Aristoteles pendidikan yang hanya mendidik otak tanpa mendidik hati tidak pantas disebut pendidikan pendidikan itu ya akal budi ya hati nurani harus lengkap dua-duanya karena manusia juga paket lengkap saya lanjutkan lagi masih ada beberapa nanti terakhir tokoh-tokoh kita kalau ini si S. Lewis penulis kata beliau pendidikan tanpa nilai kemanusiaan tampaknya hanya membentuk manusia jadi setan tapi pintar jadi ia mendidik ilmu pengetahuan tapi jangan lupakan nilai-nilai kemanusiaan karena kalau tidak yang lahir adalah setan-setan yang pintar kita belakangnya kadang kaget kadang kecewa putus asa kok ada manusia sejahat itu kok ada manusia sejahat itu setan sampai putus asa kehilangan pekerjaan ya karena apa sistem pendidikannya mungkin ada yang meleset sehingga banyak lahir setan yang pintar-pintar alasannya banyak padahal jelas salah jelas rusak jelas merusak tapi ya bisa saja bikin alasan itu cirinya setan yang pintar ada lagi Margaret Mait antropolog kata dia anak-anak harus diajari bagaimana caranya berpikir bukan apa yang harus dipikirkan cara mikir yang benar kalau sekedar apa yang harus dipikirkan mereka bisa sendiri mereka bisa nyari sendiri tapi kalau mereka tidak bisa berpikir ya nanti seperti hari ini banyak yang tertipu oleh hoax banyak yang ikut arus saja banyak karena tidak bisa kritis tidak bisa berpikir fokus pada ajari mereka cara berpikir kalau apa yang harus dipikirkan banyak sekarang mahasiswa banyak yang overthinking itu kan yang dipikir banyak dia buntu tidak bisa mikirnya jadi ruwet jadi overthinking ada jim henson kata dia anak-anak tidak mengingat apa yang anda coba ajarkan ke mereka mereka mengingat siapa diri anda boleh dicek kalian ingat gurumu tapi tidak ingat apa yang beliau ajarkan wah guru saya dulu kalau mengajar lucu kalau pak ini kejam jadi yang diingat gurunya bukan pelajarannya berarti apa jadilah teladan yang baik akan lebih diingat oleh mereka karena pelajaran dari buku dari ceramah cenderung dilupakan ngaji filsafat sekian ratus sesi itu mungkin yang kalian ingat Pak Faiz kalau datang muter ke sana duduknya begitu itu yang tergambar disini terekam materinya apa lupa jadi maka untuk murid-murid adik-adik beri teladan yang baik nah kalau ini inti dari tokoh-tokoh kita kemarin minggu pertama kita belajar dari Maria Montessori kata beliau tujuan pendidikan anak usia dini harusnya mengaktifkan keinginan alami anak itu sendiri untuk belajar menghidupkan rasa ingin tahu dan semangat belajar itu kuncinya pendidikan anak kalau kata Tagore beda lagi kata Tagore pendidikan pendidikan yang tertinggi tidak sekedar memberi informasi tapi membuat hidup yang selaras dengan alam semesta dengan semua keberadaan itu intinya kemarin Rabin Dranat Tagore makanya beliau menginisiasi sekolah alam minggu kemarin kita dibantu oleh Syekh Abdullah Nasih Uluan tentang pendidikan agama kata beliau kebiasaan religius dan kesadaran akan Allah yang mendasari pikiran dan perilaku anak akan menjadi benteng baginya dan menjauhkannya dari sifat jelek tindakan negatif dan kebiasaan yang merusak ini gunanya pendidikan agama terakhir Ki Hajar malam hari ini ini quote yang paling terkenal dari beliau setiap orang menjadi guru setiap rumah menjadi sekolah maka semoga anak-anak kita adik-adik kita ketemu orang-orang yang memberikan pelajaran positif dan baik untuk mereka baik langsung maupun tidak langsung karena mereka belajar dari orang-orang di sekelilingnya baik di rumah maupun di luar rumah sadar atau tidak kalau istilahnya Montessori kemarin absorben mind pikiran yang menyerap maka perilaku dan kelakuan adik-adik kita anak-anak kita bisa kita lacak dari lingkungan dan rumahnya karena setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah baik ya teman-teman itu menurut saya highlight-nya khulas sohnya materi-materi tentang filosofi pendidikan anak tentu tentu saja yang kita bahas satu bulan ini sifatnya masih kuliah kuliah itu asumsi-asumsi umumnya detail praktek di lapangannya ya nanti harus kita rumuskan lagi paling tidak kita sekarang tahu nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita tegakkan saat kita mendidik adik-adik dan anak-anak kita demi generasi dan kemanusiaan di masa depan selamat selamat selamat